Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Arya Channel Mopas Ternate Oke kali ini saya akan membacakan kartu tarot Untuk Jodhia Aries di bulan Agustus 2020 ya Jadi saya baca sesuai dengan Kartu yang jadwal Ada berapa kartu ini ya Yang pertama Itu 10 of Wands Yang kedua The Sun Yang ketiga Six of Swords Ya Six of Swords Yang keempat Seven of Swords Tujuh pedang ya Yang kelima Ten of Pentacles 10 koin ya Yang keenam ada King of Swords Jadi di kartu pertama ini Sepertinya kamu sedang merasa terbibani Ya Di bulan ini Aries Bulan Agustus 2020 Kamu sedang merasa terbibani Ya Atau dia yang merasa terbibani oleh kamu Kamu atau dia sedang merasa terbibani Jadi untuk apalagi dalam hal pekerjaan ya Mungkin kamu merasa bebannya Kamu terlalu mengambil tugas yang terlalu besar Ya yang tidak sesuai dengan kapasitas kamu Jadi sebaiknya jika kamu belum mengambil itu Cobalah untuk tidak terlalu terburu-buru menerima pekerjaan yang terlalu besar Yang melewati batas kemampuan kamu ya Jika kamu sudah mengambil pekerjaan ini Terlanjur mengambil pekerjaan ini Sebaiknya kamu Mengatur waktu ya Dan Membuat jadwal Menyusun Poin-poin yang harus kamu kerjakan Mana yang duluan dan mana Yang belakangan Pokoknya harus bertahap ya Kamu atur sedemikian mungkin Supaya pekerjaan kamu ini bisa Terselesaikan dengan Baik dan memiliki hasil yang memuaskan Ya Jadi Jika kamu belum sempat mengambil Ini peringkatan ya Untuk di bulan Agustus Para Aries Jangan sedang-sedang untuk Meminta keringanan Ya Sesuaikan dengan kapasitas Kemampuan kamu dalam bekerja Oke Atau Dalam hal cinta Ya Jika pasangan kamu Mungkin kamu merasa Dia membebani kamu Ya Atau dia merasa Kamu yang membebani dia Ya Sebaiknya Menyesuaikan aja ya Kamu perlu Penyesuaian diri Jangan terlalu Menginginkan yang lebih Oke Sesuaikan saja Ya Di kartu kedua Yaitu Desan Desan ini Menunjukkan Kamu harus Menikmati hidup kamu Ya Dalam hal keuangan Kamu harus Menikmati hasil Yang kamu dapat Ya ada kesuksesan disini Kamu sudah punya potensi Ya Untuk Mendapatkan kesuksesan itu Ya Kamu punya Jadi kamu sudah Punya bakat Untuk menghasilkan Sesuatu yang kamu inginkan Dan itu sudah ada Dalam diri kamu Tinggal kamu jalankan saja Sebaiknya Kesuksesan ini Perlu kamu rayakan Bersama keluarga kamu ya Anak-anak kamu Mungkin yang sudah menikah Ya Kalau Untuk yang Jomlo Atau single ya Yang sedang mencari cintanya Kalian akan Menemukan Jomlo kalian Kalian akan menemukan Seseorang ketika Kalian sedang Travelling ya Mungkin kalian sedang Jalan-jalan ya Dimana gitu Kalian akan menemukan Seseorang yang Cocok dengan kalian Ya Dia mungkin tertarik Dengan kamu Ya dia tertarik Karena Kamu punya Aura yang positif Buat dia Ya Kamu adalah Kamu punya sesuatu yang menarik Ya Yang membuat dia memperhatikan kamu Untuk Six of Swords Ya Di kartu Six of Swords ini Kamu Ya Bagi yang sudah sukses Kalian mungkin Meninggalkan rumah lama kalian Kalian akan membeli rumah baru Dan kalian akan berpindah Ke rumah baru Suasana baru Ke bahagiaan baru Kalian akan meninggalkan Semua Masa lalu kalian Yang mungkin kurang menyenangkannya Kalian akan berpindah Ya Ke kehidupan yang lebih baik Oke Bagi yang berpacaran Atau yang Single ya Kalian itu Sedang Mungkin sedang Mengalami kekecewaan Ya Dan ini berlalu dari Kehidupan cinta kalian Sekarang ini Berlalu dari pasangan kalian Ini move on ya Kalian ingin move on Pasangan kalian terlalu Membebani ya Kehidupan kamu sebelumnya Dalam hal percintaan itu Kurang membahagiakan Kalian tidak cocok Satu sama lain Dia ingin memanfaatkan kamu Ya Secara keuangan kamu Dia ingin memanfaatkan kamu Dia membebani kamu Dalam keuangan Hal keuangan Maka kamu ingin Segera move on dari dia Dan dia pun Karena dia tidak memiliki Perasaan sama kamu Ya Dia tidak serius dengan kamu Dia hanya ingin memanfaatkan kamu Memanfaatkan keuangan kamu Itu Mantan kamu ya Jadi Kamu ingin berlalu dari dia Jangan khawatir ya Karena Apa yang kamu pilih Memang kamu merasa dia tidak baik Ya sudah Lepaskan saja Masih banyak kok Ya kamu punya harapan untuk Mendapatkan Jadi Explorekan diri kamu Ke Tempat-tempat yang Lebih menarik ya Meng-explore diri Ke tempat-tempat yang Lebih menarik ya Mungkin disana Kamu akan menemukan Sesuatu yang lain Yang lebih baik Dan sebelumnya Oke Dan memang kamu akan bertemu Tiba-tiba saja Pesawat Kenapa ya Ketika saya baca Kartu Tarot ini Ketika saya menyebut Sedang traveling Tiba-tiba Selalu Ada pesawat lewat Tiba-tiba Mungkin ini tanda ya Mungkin dia membenarkan Karya Atau kebetulan saja ya Oke Jadi kamu Ketika kamu move on Setelah kamu move on nanti Ya Kamu akan pergi ke suatu tempat Dan kamu akan bertemu dengan seseorang Yang kamu inginkan Dan disini Kamu atau dia memiliki dua pilihan Ya Ini bisa juga dalam hal karir Keuangan Ya bisnis ya Dalam hal pekerjaan ya Kamu akan mendapatkan dua tawaran Ya Sementara kamu masih punya Beban pekerjaan Yang harus kamu menjawab Ya Jadi Sebaiknya kamu selesaikan dulu Pekerjaan kamu Kemudian kamu pilih salah satu Mana yang terbaik Karena itulah yang akan Menindukan masa depan kamu Kamu harus hati-hati Dan mengambil keputusannya Ini dalam hal pekerjaan Dan kalau dalam hal Apa Hubungan Cinta Mungkin pasangan kamu berselingkuh ya Ini untuk orang sudah menikah Dia Dia Berperpura Mencari perhatian Berpura-pura peduli Berpura-pura Menyayangi kamu Dengan perhatian-perhatian yang Khusus Ada sebenarnya Dia sedang menutupi Kesalahan dia Ya Beberapa aja Dari Aries Jangan khawatir Ya Tidak selalu sama kok Ya Jadi Kamu mungkin perlu mencari tahu Ya Mungkin Suami atau Istri kamu sedang Punya Hubungan Diam-diam Tapi kalau Ini kayaknya Lebih ke suami ya Dia punya perasaan Yang dia simpan Terhadap seseorang Ya Dia menyainkan Dia tidak ingin Lepas dari kamu Tetapi dia masih Menyanyikan yang lain juga Kayaknya Pasangan kamu ini Tipi yang Playboy kali ya Pemain Jadi Kamu perlu Mencari tahu ya Jika memang Kamu merasa Hubungan kalian ini Tidak baik Ya udah Kalau untuk yang berpacaran Ya udah Lepasin aja Karena yang Sudah berhianat Karena yang sudah berhianat Itu tetap akan berhianat Ya Jadi sebelum kamu Ngambil keputusan Untuk hidup bersama dia Dalam jangka panjang Yang ke waktu yang lama Untuk masa depan kamu Mendingan Tipi-tipi seperti ini Jangan dimaafkan Kamu harus keras Ya Karena bisa jadi Itu sudah hal biasa Buat dia Yang kamu mau Demo ya Sebagaimana Bagaimana pun jelas Kamu marah Tetap aja Dia akan seperti ini Ya Tetapi disini Kamu merasa beban Ini meninggalkan Kalau untuk yang Sudah menikah Kalian merasa beban Kalian masih Takut Mengambil keputusan Untuk Berlalu Ya Kamu merasa terbebani Ya Kamu ingin berlalu Meninggalkan Suami atau istri kamu Karena Tapi Kamu ingin berlalu Ya Dari beban kamu ini Bersama pasangan kamu Karena dia adalah Bipe yang tidak pernah Tenang Tidak pernah Diam Ya dari kebiasaan dia Berselingkuh Maka kamu akan Ini meninggalkan Tetapi disini Kamu memikirkan Anak-anak Bagaimana nasib Anak-anak kamu Jadi Sebaiknya Jadi kamu punya Dua pilihan Disini ya Kamu punya dua pilihan Pilihlah yang terbaik Jika kamu Meninggalkan Anak kamu bahagia Kamu perlu banyak Bersabar Sabar Dan lakukanlah Hal-hal yang terbaik Dalam rumah Tunggu kalian Ya Karena satu saat Tuhan akan bertindak Yakin saja Kalau kamu Cinta sama Anak-anak kamu Ya Berarti kamu Mencintai Tuhan kamu Dan disini Tuhan Sendiri akan Memperhatikan kamu Tuhan akan Memperhatikan kamu Dan Tuhan akan Hadir Dalam kehidupan kamu Tuhan akan Memberikan sesuatu Sesuai dengan Apa yang kamu Bersiap Maka Kamu Tetaplah semangat Bekerja keras Kamu tetap harus Meningkatkan Semangat kamu Untuk membahagiakan Anak-anak kamu Dan teruslah bekerja Kembangkan potensi kamu Jangan Berhenti disitu ya Jangan sampai Kekecewaan kamu Terhadap pasangan kamu Ini membuat kamu menjadi Manusia yang pesimis Nah itu Situasi orang Aries Aries adalah manusia yang Tangguh Ya Keras kepala Dia penuh semangat Yang tidak akan pernah habis Tidak akan pernah terkalahkan Oleh apapun Ya Jadi kamu akan sukses Dengan cara kamu Sendiri Ya Tuhan akan hadir Dalam kehidupan kamu Karena tipe kamu Yang punya yang ini Kasih sayang kamu Yang tinggi Kamu tidak pernah mendendam Walaupun Kamu sudah sangat Tersebut oleh pasangan kamu Jadi di Time of Pentacles Di bulan Agustus ini Kamu akan mendapatkan Kesuksesan Kesuksesan kamu ini Sudah kamu dapatkan Dari bulan-bulan Kemarin Bulan-bulan sebelumnya Ya Cuman Ya mungkin Harap masalah Bersama pasangan kamu Yang membuat kamu Stagnan ya Membuat kamu berhenti sebentar Kamu tidak konsen Tidak fokus Karena beban-beban Yang kamu dapatkan Dari beban pikiran Ya Ya Beban memikirkan Anak-anak Ya Memikirkan hubungan Kamu dengan pasangan Sebenarnya kamu ingin Berlalu loh Kamu ingin pergi Meninggalkan Dan kamu ingin Mencari kehidupan Kamu yang tidak layak Tanpa hidup Bersama pasangan kamu Kamu yakin Kamu bisa Cuman kamu disini Mengikirkan Anak-anak Kamu Ya Dan kamu akan mendapatkan Kesuksesan Buat Yang sudah Sudah sampai Masalahnya sudah ekstrim Kalian akan Jangan ragu ya Kalau memang Hubungan kalian sudah Tidak bisa dipertahankan lagi Karena lebih banyak Negatifnya ya Jangan ragu Untuk lepaskan Karena Disana Kamu akan mendapatkan Pasangan yang Lebih baik Kamu akan Sukses Kalian Punya Keuangan yang Kamu punya Sisi yang Cocok dengan dia Secara finansial Kamu akan mendapatkan Kamu Jadi Kamu melihat diri Kamu sendiri Karakter kamu sendiri Kamu hadapi Itu adalah Karakter kamu sendiri Ya Dia akan Orang ini akan Sementara dia akan Mencari tahu Apakah Kamu itu cocok Untuk dia atau enggak Ya jadi Dia akan Memperhatikan kamu dulu Untuk meyakinkan dia Dalam mengambil ketutusan Ini adalah orang yang Penyelan Ya Dia bukan tipi yang romantis Ya Dia akan Mengatur kamu Dia adalah seorang pengatur Jadi kamu Jangan posesif ya Sama dia Gak perlu Posesif ya Kalau kamu yang berjudi Lain sedangnya Tercinta sama Aries Maka kamu jangan Posesif sama dia Dia gak suka Aries gak suka Orang yang posesif Pengatur Dia gak suka Ya Karena dia adalah Seorang pengatur Aries Aries adalah Seorang pengatur Ya Dia cuek Tapi sebenarnya Dia peduli Ya Jika dia sudah Berbicara kepada kamu Maka Itulah bentuk Kepedulian dia kepada kamu Jadi kalau dia Gak bicara sama sekali Saatnya dia memang Gak peduli sama kamu Ya Jadi Memang dia agak keras Ya tapi dia bukan Penipu ya Dia orang yang terbuka Jujur Berpendidikan Ya Dia selalu menggunakan Logikanya Ya Jika kamu punya pasangan Yang berjudi Aries juga Maka kamu berkaca deh Sama diri kamu Kalian akan merasa lucu sendiri Kalian sama-sama akan tertawa Ketika Kalian sudah mendapatkan Menemukan Kesamaan Dalam karakter kalian Ya tapi Karena judi Aries ini Dia orang yang Bukan yang monoton Dia selalu belajar Pada hal-hal yang terjadi Baik hal kecil Maupun hal besar Ya Dia selalu menganalisa Makanya ketika ada masalah Mungkin dia memang Emosional Ya Kata-katanya itu Spontan banget Dan pedas banget Tetapi Di balik itu Setelah dia Membalikkan badannya Gitu ya Dan beberapa menit Dia akan berpikir Ah Ini sudah saya lakukan Dia akan segera Minta maaf Ya Dia tidak bisa Dia mungkin bisa lembut Tapi dalam keadaan yang lain Tetapi kalau dia sudah emosi Aduh mendingan kamu jauh-jauh Karena itulah karakter Aries Ya Tapi dia bukan seorang Tunggain penipu Dia adalah orang yang jujur Percayalah Aries Apapun caranya Bagaimanapun cara dia Berbicara kepada kamu Meskipun pedas Ya Menyakiti Terpisah menyakiti Tetapi Sebenarnya dia punya Niat yang baik Dia gak pernah Ingin menyakiti orang lain Dia bukan tipe pendendam Mungkin kalau kamu salah Dia marah Dia simpan Kalau dia sudah simpan Berarti dia sudah sakit hati banget Ya Tetapi Dia hanya Tipe dia marah Dia hanya ingin Membuat kamu sadar saja Kalau dia tidak Dia menjauh diri Menjauhkan diri dari kamu Dia hanya ingin membuat kamu sadar saja Bukan berarti dia membenci kamu Ya Rasa benci tetap ada Pada diri manusia Tetapi Manusia itu tetap akan sadar Ya Dari kebenciannya Ya Dia akan tetap Punya kesadaran Setelah dia sadar Dia akan lulus sendiri Benda kalau kamu punya kesadaran Yang sudah sangat fatal ya Tetapi seorang Arya sadar Seorang P maaf Ya Arya sadar Seorang p maaf Ya Dia akan mengerti Berusaha mengerti sesuatu Dengan logikanya Awas kamu Kalau kamu sampai Sampai melakukan hal yang Memohon dia Menipu dia Ya Ketika dia sudah kecewa Pikirannya semakin tajam Sama kamu Ya Dia akan Memperhatikan kamu Memikirkan kamu Secara detail Apakah kamu pantas Untuk dijadikan pasangan Ya atau tidak Dan dia tidak Segan-segan Untuk memutuskan hubungan Walaupun Bagi kalian sudah menikah Itu Arya Sudiak Arya Ya Mau sudah menikah Ki Mau sudah punya anak Ki Karena dia punya kekuatan Dia punya potensi Potensi diri yang kuat Arya adalah seorang yang mandiri Dia bukan karakter yang manja Arya adalah orang yang cerdas Ya Dia tidak manja Ya Dia selalu berpikiran luas Mencari Pencerahan-pencerahan Dia tidak mau Menggunakan otak yang buntuk Ya Apalagi Untuk memilih sesuatu Dalam Untuk kehidupan dia Dia tidak mau mengikuti Jalan buntuk Ya Arya itu sangat Karena dia selalu berpikir logis Logika Dia selalu menggunakan logika Dalam cara Dia berpikir ya Menilai seseorang Siapapun yang didekati dia Dia selalu menggunakan logikannya Ya Dia akan menilai seseorang Secara Dan kata-kata yang keluar itu Dia memang tahu Apakah kamu tersakit atau tidak Yang jelas Dia telah menyampaikan kejujurannya Ya Dia tidak Pernah berbohong Ya Saya rasa lebih baik orang seperti itu Ya Daripada Yang menyimpang Ya kan Itu kan tidak bagus Dia terbuka Dia jujur Dia peduli Dan dia penyayang Tetapi Karena dia tegas Karakternya sudah memang tegas Ya Dan Cara-caranya yang pedas Ya Itu tidak bisa lepas dari diri dia Walaupun dia berusaha Ya Kadang tetap aja Dia akan keceplosan Ya Betul Aries Oke Jadi Kesimpulannya itu Jika kamu yang sedang berpacaran Ya Belajar dari masa lalu Kalau kamu sudah pernah tersakiti Ya Jangan sampai Hari itu terjadi lagi Dalam kehidupan Kedua kamu Ketiga kamu Ya Ketiga kamu Dan seterusnya Ya Belajar dari pengalaman Harus selalu belajar dari pengalaman Ya Dan sehari itu kita selalu Melakukan kesalahan Mungkin sepuluh kali Tapi kita tidak pernah menyadari itu Kita tidak pernah menghitung itu Jadi Untuk bisa menguasai diri kamu Ya Untuk bisa mengontrol diri kamu Yaitu Kamu memperhatikan kesalahan-kesalahan kecil kamu Belajar dari situ Selalu menangkap kesalahan kecil yang sudah kamu lakukan Kemudian kamu harus berusaha untuk Menyimpan hidang otak kamu Sebagai pelajaran Oke ya Untuk tidak diulangi lagi Saya rasa tiket aja Minimal tiga Ya Tiga kesalahan dalam sehari Kamu pelajari itu Lebih baik daripada tidak sama sekali Oke Dan Untuk di kartu 2 Kemudian kamu akan berjalan-jalan ya Kamu akan menemukan seseorang ya Dan kamu akan menemukan kesuksesan kamu Bahagiakan orang tua kamu ya Dan anak-anak kamu Oke Mungkin kamu perlu menajak mereka berjalan-jalan Melepas Kepenatan Kelelahan Kepenuhan ya Penuh dari kemarin Mungkin di bulan-bulan kemarin Kamu punya masalah Ya ajaklah mereka refreshing ya Ya Refresing itu bukan berarti kalian Harus pergi ke lokota Atau berjalan-jalan Cobalah refreshing dengan otak kamu Cara kamu Refresing Mungkin kamu melakukan suatu perubahan Dalam sikap kamu Misalnya ketika kamu sedang marah Cobalah langsung berbalik Dan tersinggung Dan meminta maaf Itu adalah refreshing Buat mereka Ya Biar kalau kamu tegang dulu Mereka pasti Kalau kamu marah-marah Coba lah Perhatikan anak-anak kamu Perhatikan Perantua kamu Ya Perhatikan suami kamu Istri kamu Jika kamu marah-marah Pasti suasana dalam rumah itu Pasti gak refresh Gak seger Pasti mereka Semuanya tegang Ya Tapi ketika kamu Pas lagi marah-marah Terus Sejengkil apapun kamu Kamu merubah Tiba-tiba kamu merubah cara kamu Mereka kan kaget ya Langsung terbuka semua Terbuang semua pikiran Efek-efek negatif Yang ada dalam pikiran mereka Dari kemarahan kamu itu Ya tiba-tiba otak mereka Seger Karena mereka melihat perubahan kamu Itulah yang saya masuk Refreshing Dalam rumah sendiri ya Di dalam Refreshing dengan diri anda sendiri ya Kamu perlu Refreshing cara kamu Ya sikap kamu Cara bicara kamu Coba di refresh ya Ketika Jadi jangan terlalu Membawa Kata-kata kamu Yang dari dulu sudah negatif ya Cobalah Rubah dia Ya Kalau kamu cepat move on Ya Cepat berpindah Dari kemarahan kamu Setelah itu juga Dengan sendirinya Dengan Spontan Kamu sudah merubah Suasana yang tadinya Menegangkan menjadi Menyenangkan Menggembirakan Membahagakan Ya Misalnya saya lagi marah-marah Kamu menaruhinnya Begini kayaknya Tegang semua Suasana Pasti kacau dalam rumah Tapi kalau ketika Kamu bilang marah-marah Kenapa sih gini-gini Langsung Kamu berbalik Dan kamu bilang Tapi saya bohong Pasti mereka akan Merasa santai Suasana kalian itu Dalam rumah Pasti akan terasa Santai Oke Jadi jika Yang berpacaran Kalau kamu sedang Mengandati Dua pilihan Ya pastikan Yang kamu pilih Harus terbaik Untuk masyarakat kamu Oke Kandai-kandai Kamu tidak boleh kalah Kamu harus menang Yang kamu pilih Ada yang harus Yang terbaik Untuk kamu Kamu harias Tapi jika tidak Maka kamu harus bersabar Kamu harus menerima Kenyataan itu Dan menjalani Dengan bersyukur Ya Ingat Apapun Keadaan kita Ya Apapun Masalah kita Itu masalah itu Datang atas izin Tuhan Ya Tuhan mengizinkan kita Mengalami sesuatu Yang baik Atau yang buruk Untuk Supaya kita berproses Menjadi manusia yang lebih baik Ya Itu tujuan utamanya Ya Jadi Ketika masalah datang Sambutlah masalah itu Dan buatlah masalah itu Sebagai pelajaran Harus belajar dari masalah Ya Untuk menjadi Manusia yang lebih dewasa Ya Jadi Dan sikap kamu Kedewasaan kamu Keceriasan kamu Kebaikan kamu itu Akan membawa Pemasukan yang sangat besar Ya Kamu akan mendapatkan Keuntungan Kamu akan mendapatkan Rezeki Ya Dan rezeki kamu itu Mengalir sesuai dengan Karakter kamu Sikap kamu Cara kamu Menjalan hidup ini Ya Kalau karakter kita buruk Kacau Tetap saja rezeki itu kan Susah mau datang ke kita Ya Kita akan Kurang sehat Ya Tetapi kalau kita enjoy-enjoy aja Menghadapi masalah Kita Sabar-sabar aja Kita tambah-tambah aja Terus kita Cara kita Menghadapi orang Orang yang bermasalah Dengan kita itu Dengan kepala yang Dinginnya Selalu bertindak Yang selalu Mengandalkan Ada Tuhan di dalam Ada Tuhan di dalam Masalah-masalah yang datang Berarti kita akan Berpikir positif Ya Tuhan mendatangkan Masalah ini untuk Kebaikan pastinya Setelah masalah ini Pasti akan saya Mendapatkan Hikmah Atau Jadi Saya itu ya Sesuai penyelaman Karena Di tahun-tahun kemarin itu Saya sedikit bercerita Saya banyak mengalami Masalah-masalah yang Buru Dengan keluarga Ya Padahal sebenarnya Mempahit ya Pertentangan yang lama Tetapi sebenarnya Ketika Saya Mengerti Bahwa Ada Tuhan disini Ada Allah disini Allah sedang ingin Memberikan saya sesuatu gitu Ya Akan memberikan saya hadiah mungkin Kadang saya marah Ya Kenapa sih cobaan saya Kau bertubi-tubi Saya nangis ya Saya tanya kepada Allah Kenapa sih Apa sih yang mau Bawa berikan kepada saya Karena terlalu rumit Masalah saya ini Terlalu bertubi-tubi Nggak pakai spasi gitu Ya Nggak usah diceritakan Tetapi disitu Saya Menguatkan diri saya Dengan Berpikir bahwa Ada Tuhan Di balik masalah saya ini Ada kebaikan Tuhan Yang akan datang Jadi Saya menemukan seseorang Saya curhat ya Orang tua Ya Orang tua saya juga Katanya Kamu mau Kamu tahu nggak Cuma yang datang sama kamu itu Sebenarnya Dia hanya menguji kamu Karena kamu akan mendapatkan Sesuatu yang baik Ya Berapa Tidak beberapa lama lagi Kamu akan mendapatkan Hadiah Masa kamu cuma mau Enaknya saja Ya Tuhan ingin Tuhan memberikan kita Sesuatu itu Dengan cara menguji kita dulu Kalau kita lolos Dalam ujian itu Maka kita akan mendapatkan Apa yang kita inginkan Jadi sebelumnya kita sudah minta Ya Allah Saya hanya ingin kita naman Saya hanya ingin Keluarga saya Bahagia Gitu Saya ingin orang tua saya Bahagia Senang Tenang Dan Tuhan menguji saya Dengan orang tua saya Ya Tuhan menguji saya Dengan ibu saya Saya berusaha Menemukan cinta Yang membuat Karena saya Berdasarkan Kecintaan saya Kepada Tuhan Ya Ada masalah yang sangat besar Kemarin Ya Tuhan kemarin Saya hampir berbesasa Tetapi ketika saya melisadar Dengan kata Seseorang Orang tua Ada Yang mertua saya Yang mengatakan itu Kamu mau enaknya saja Entah enggak Kamu akan mendapatkan Sesuatu yang baik Kamu akan mendapatkan Hadiah dari Allah Jika kamu mampu Lolos dari Cobaan-cobaan Yang berat ini Itu yang saya pegang Jadi Pesan saya Saya membagikan saja Kepada kalian Ketika masalah besar Datang ke kehidupan kalian Cobalah menyambut Ingat Tuhan Ya Tuhan sedang ingin Kamu Curhat Kepada Kepadanya Ya Dengan kamu curhat Kamu plong Ya Cara kamu menghadapi Masalah pun jadi Santai Tenang Dan disitulah Tuhan akan memberikan Sesuatu Atau hadiah Dari apa yang sudah Kamu lewati Apa yang sudah Kamu hadapi Ya Semakin berat Kamu mendapatkan ujian Semakin besar juga Rizki yang akan datang Rizki bukan hanya berarti uang Ya Tetapi Rizki juga Kesihatan dan kebahagiaan Keluarga kamu Ingat itu baik-baik ya Jadi Aries punya karakter yang tangguh Contohnya saya Saya tidak pernah putus asa Ya Saya tidak pernah Kalah Itu Aries Tetapi saya suka mengalah Saya mengalah karena Saya ingin Mencari sesuatu yang lebih baik Bukan ingin menang saja Tidak Ya Saya mengalah Saya mengalah untuk menang Menang dalam Berbagai sisi Ya Kalau kita Tidak Mau mengalah Berarti kita hanya mendapatkan Satu kemenangan saja Tapi kalau kita mengalah Ya Untuk hal Beberapa hal Maka kita akan mendapatkan Banyak kemenangan Oke Jadi Seorang Aries itu Jangan main-main Sama Aries ya Aduh Hati-hati banget kalian Yang Yang berpasangan Sama jodoh Aries Karena dia kadang Berpura-pura bodoh Tetapi Sebenarnya Dia sedang menganalisa kamu Dia itu cermat Dia itu cerdas Dia terlihat yang baru Di depan-depan kamu Padahal jika kamu sudah lama Berbeda dengan dia Kamu akan tahu dia siapa Dia siapa sebenarnya Ya Tetapi Jangan terlalu Bernegatif bikin Dengan kata-katanya Kata-katanya itu memang pedas Ya Tetapi sebenarnya Dia menginginkan hal yang terbaik Dia selalu menginginkan hal-hal yang positif Menurut diri kamu Dia akan selalu memberikan Motivasi kepada orang-orang Ya Sikap dia Cara dia Selalu membuat orang termotivasi Karena Karak Aries itu adalah Seorang yang penting Dari jodoh-jodoh lain Ya Dia punya karakter yang kuat Dia dengan seorang penjuang Betualang Di seorang orang yang berani Ya Penyimpin Tau lah ya Jadi Gunakan potensi kamu Gunakan logika kamu Gunakan kecerdasan kamu Kita lihat yang Pecermatan kamu Untuk Membentuk kehidupan kamu Yang baik Yang lebih baik Ya Ingat Apapun Dengan kamu Jika kamu yang sudah berkeluarga Utamakan anak kalian Dan orang-orang kalian Ya Pasangan kalian bisa kalian cari lagi Yang penting Anak-anak kalian bagi ya Tetapi Jika kalian belum mampu Untuk Melakukan itu Melepaskan Jangan luluk Ya Tetapi jika anda rasa Sudah mampu Pasangan suci Anda sudah keterlaluan Dan anda mampu meninggalkan Maka tinggalkan saja Karena kalian akan mendapatkan Seseorang yang lebih baik Dan Lebih Mantap secara Finansial Lebih diwasa Lebih penyayang Perfekt lah Oke Sekian Dulu Pengrecaan Jodiak saya kali ini Untuk Jodiak Aries Di bulan Agustus Semoga Menginspirasi Semoga Anda termotivasi Dan semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb